Saudara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenaga Kerjaan BP Jam Sostek menyerahkan santunan 5,6 miliar rupiah. Santunan diberikan kepada ahli waris pekerja yang meninggal dunia. Santunan diserahkan secara langsung oleh Direktur Utama BP Jam Sostek, Andor Opo Cahyo, di kantor pelayanan Jakarta Salemba, kepada Irma Mariani, selaku ahli waris. Saya hadir ke kantor cabang Salemba, bertemu dengan Ibu Irma Suryani, ahli waris dari Almarhum Bapak Yudhistira. Mudah-mudahan bisa membantu karena santunannya tidak hanya untuk santunan kematian, tetapi juga beasiswa untuk keluarga anak. Total dari santunan hari ini 5,6 miliar, yang mudah-mudahan ini bisa membantu dan juga mengedukasi bagi para pekerja lain di luar sana bahwa menjadi pekerja itu wajib memiliki perlindungan sosial. Santunan yang diserahkan terdiri dari santuan kematian akibat kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun berkala, serta beasiswa pendidikan untuk kedua anak hingga jenjang perguruan tinggi. Irma Mariani, istri Almarhum, menyatakan rasa terima kasih atas dukungan yang diberikan kepada dirinya dan dua anaknya. Perlindungan untuk karyawan bekerja itu sangat penting ya, untuk bermanfaat sekali untuk keluarga, apalagi ini perlindungan untuk kepala keluarga. Jadi saya pikir cuma hanya ada saldo saja ya, ternyata banyak sekali manfaatnya seperti manfaat hari tua dan juga beasiswa untuk anak-anak. Dan pihak BPJS Ketenaga Kerjaan ini saya sama sekali tidak menyangka benar-benar sangat membantu. Dengan adanya bentuk santunan ini, BPJS Sostek berharap dapat merupakan kesadaran para pekerja akan pentingnya memiliki perlindungan jaminan sosial Ketenaga Kerjaan. Terima kasih telah menonton!